Dari sapi gagal bunting atau bahkan 9 bulan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lor Kembali lagi di channel Limusin21 lor Nah di video kali ini tips sangat bermanfaat sekali lor bagi kalian Agar sapi kalian tidak gagal bunting Oke lor Sebelum lanjut ke videonya Seperti biasa ya lor Share video ini Dan klik tombol subscribe nya Dan nyalakan notifikasi Agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari saya ya lor Oke lor terima kasih yang sudah mendukung channel ini Saya banyak-banyak berterima kasih Semoga Allah membalas kebaikan kalian Oke lor Salam Celatong Nah di video kali ini lor Saya akan memberikan tips bagaimana mengatasi Entar lor Mengatasi ciri-ciri atau sapi Supaya tidak gagal bunting ya lor Nah Atau Sapi hamil tidak hilang Oke lor Terus simak videonya Jangan lupa Jangan lupa Jangan di skip-skip ya lor Agar kalian Tidak gagal paham Mengenai bagaimana mengatasi sapi Hilang kehamilannya Oke lor Langsung saja Nah disini lor Banyak penyebab dari Sapi gagal bunting Atau bahkan Sembilan bulan itu hilang lor Seperti video-video saya sebelumnya Yang ini Nah yang ini ya lor Yang ini bisa ditonton Video ini Bermanfaat sekali bagi kalian lor Nah Disini saya akan memberikan tipsnya Berupa Sebuah makanannya ya lor Karena makanan ini Atau rumput ini Sangat berbahaya sekali Buat Sapi Hamil ya lor Seperti apa Rumputnya Karena Rumput ini Banyak Banyak Liar lor Rumputnya ini Nah Nah Ini lor Ya Kalau rumput-rumput Seperti ini Masih boleh lor Tapi Kalau rumput Ketela pohon Biasanya Kalau kita ngaritkan Ya Apa ya lor Yang penting Rumput kan gitu Jadi kita enggak Menghiraukan Rumput apa saja Yang menyebabkan Sapi itu Gagal puting Atau hilang ya lor Bahkan Di usia kandungan 3 bulan 4 bulan Sampai 9 bulan Bisa hilang lor Seperti di video ini Ini kandungannya Sudah hilang lor Sudah hilang Beberapa hari yang lalu Sekitar Sekitar Kandungannya ini Usianya sudah 9 bulan lor Bahkan Mau nunggu Kehamilannya saja Lor Makanya Kita sebagai peternak Harus tahu lor Rumput mana Yang harus kita Berikan kepada Sapi hamil Yang pertama Itu tadi Daun Ketela Ya lor Daun ketela Jangan bukan ketela Pohon lor Tapi ketela Yang di tanah Dan yang kedua Itu Jangan diberikan Rumput Hasil Fermentasi Lor Karena Tingkat keasamannya Itu tinggi sekali Karena dia Menggunakan EM4 Terus Memakai Tetes tebu Kalau tetes tebu Gak apa-apa lor EM4 nya ini Yang asam Sekali lor Jadi Jangan kita Memberikan Asupan Gisi Dari Hasil Fermentasi Rumput Kalau dikasih Air gula Itu gak apa-apa lor Air gula saja Jangan dikasih Yang lain Cukup Air gula saja Apabila Kalian Peternak-peternak Yang Mengaplikasikan Atau memberikan Makanan Kepada Sapi ini Dengan Menggunakan Hasil Fermentasi Saya Saya tidak Menyarankan Lor Stop Pada saat ini Stop dulu Karena Akan Mempengaruhi Pada kandungannya Lor Kita Sebagai manusia Cuman bisa Berusaha Kan Begitu Kita harus Saling Memberikan Informasi Yang Bermanfaat Pastinya Sesama Peternak Sapi Dan yang Ketiga Dan yang ketiga Itu Sapi ini Sering Kita Cek Harus Kita Sering Cek Karena Kita Tidak Tau Kalau Sapi Kita Ini Demam Atau Sakit Atau Bagaimana Kita Harus Sering Cek Kepada Menteri Hewan Tentang Kesehatannya Biar Sapinya Sehat Indukannya Sehat Dan Pedetannya Yang ada Di dalam Kandungan Itu Sehat Supaya Hasil Jeripayah Ngarit Kita Tidak Sia Sia Karena Ketika Sudah Hamil 9 Bulan Terus Hilang Itu Pastinya Kita Sudah Cukup Ya Bagaimana Namanya Juga Peternak Pastinya Sedih Dan Jeripayah Kita Ngarit Selama 9 Bulan Itu Sia Sia Kan Begitu Jadi Apa Boleh Buat Allah Itu Berkehendak Lain Kita Terima Aja Yang Penting Kita Berusaha Dan Memberikan Informasi Informasi Yang Bermanfaat Nah Kalau Masih Dengan Seputar Ini Lur Pohon Jagung Itu Masih Gak Apa Untuk Si Kandungan Sapi Tapi Harus Di Imbangi Dengan Memberikan Air Memberikan Minuman Air Berupa Air Gula Ya Lur Nah Mungkin Seperti Itu Dulu Ya Lur Untuk Pembahasan Apa Apa Saja Yang Harus Kita Hindari Mulai Dari Segi Makanannya Jadi Pembahasan Topik Kali Ini Menghindari Rumput Yang Menggagalkan Kandungan Kandungan Oke Lur Mungkin Cukup Segitu Dulu Apabila Kalian Suka Dengan Video Ini Kalian Cukup Bantu Share Dan Like Dan Yang Paling Penting Dukungan Kalian Subscribe Agar Channel Ini Terus Bisa Memberikan Informasi Yang Bermanfaat Buat Kalian Oke Terima kasih Sudah Menonton Video Kali Ini Jangan Lupa Jaga Kesehatan Sapinya Dan Berdoa Saya Hiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Jaladong Saya M yes I I I I I